Intro Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya, dan ini adalah Sobat Subscribe! Merdeka! Merdeka! Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk menonton! Dan hari ini saya Menara Long Hai, saya Tika Hai Mistika, bagaimana kabar? Semangat banget dong Semangat banget ya hari ini ya, betul hari ini sangat special Karena hari ini juga adalah hari dimana kita memperingati kemerdekaan Indonesia Yang ke-77, di 17 Agustus 2022 Wow, bahagia gak sih Mistika? Bahagia banget Mistika Terasa gimana? Bangga? Ya bangga menjadi jiwa yang merdeka ya Betul, betul Kita di zaman sekarang ini semuanya menjadi lebih muda Betul, Alhamdulillah Ya bangga kita akhir di tanah yang merdeka Sudah merdeka gitu Nah Mistika, aku ada sebuah video yang akan kita reaksikan hari ini Oke Dan masih berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia Mistika ada sebuah video dari seorang youtuber terkenal Malaysia Wow Indonesia Aduh aku deg-degan Wow Seperti apa yang akan dikomentari dan dibahas oleh youtuber terkenal Malaysia ini Dan aku anggap ini sebagai hadiah ulang tahun Indonesia Dari rakyat Malaysia Ataupun dari youtuber Malaysia ini Oke everyone, tanpa bercakap panjang ini seperti apa yang akan dibicarakan oleh youtuber Malaysia ini tentang Indonesia Here we go Satu, dua, tiga Salah satu negara yang aku suka adalah negara Indonesia lah Sama ada orang dia, makanan, budaya dan wisata dia lah maksudnya tempat pelancongan Tangan naik kot kan aku pernah pergi Jakarta, Bandung, Medan, Tanah Toba, Lombok, Padang, Rolo Sebab aku kaki hiking dulu, so memang aku pergi hiking lah Dia tiga benda aku datang ke Indonesia ni Sama ada biasanya untuk misi kemanusiaan Untuk hiking ke gunung-gunung Satu lagi liburan lah maksudnya jalan-jalan dekat sana, pelawat tempat-tempat menarik dia Aku minat Indonesia ni sebab satu benda adalah dia punya bahasa lah Maksudnya bahasa dia dengan bahasa kita tak jauh beza Dan dia boleh faham aku, aku boleh faham dia Sebab itu mudah untuk aku berkomunikasi Dan juga untuk aku ramah mesra lah dengan diorang punya komuniti Yang kedua aku rasa adalah dia punya wisata dia lah tempat-tempat pelancongan dia Tempat-tempat pelancongan dia bagi aku memang power gila lah Diorang lengkap lah kat sini, diorang ada gunung, diorang ada gunung berapi Diorang ada air terjun, diorang ada danau, tasik, diorang ada laut, diorang ada pulau Semuanya memang perfect And then makanan Kalau aku travel aku gila makan juga Macam benda-benda yang susah nak dapat dekat Malaysia Pergi Indonesia, time tu lah baru aku makan kau-kau lah Makan dia punya makanan dan aku akan cuba satu-satu Soto Makassar Banyak benda yang tak masuk dekat Malaysia lah Macam kita ada bakso, apa-apa ni ni apa semua Itu benda-benda yang biasa lah Benda-benda yang tradisi ni Sebab Indonesia ni dia terlalu besar Gebusa pulau ni pun banyak gila So jadi dia punya etnik ataupun dia punya kau-kau kecil dia tu Setiap tempat tu memang ada dia punya culture Ada dia punya makanan dia tu sendiri Yang best ni kalau korang boleh try rasa And korang boleh duduk sendiri dengan community dekat sana Macam aku pergi Lombok Biasa orang pergi Lombok untuk travel, untuk liburan Tapi masa aku pergi Lombok tu adalah masa gempa Dan aku sendiri masa gempa dekat sana Sebab time tu aku buat isi kemanusiaan Korang datang sana Korang lama seminggu Engage dengan NGO sana Nama NGO tu seribu guru Lombok Dia punya NGO pun di kalangan anak muda So senang untuk kita berkomunikasi Untuk pergi ke rumah Apa yang menariknya dekat sana Kita datang nak bagi bantuan tau Dekat rumah-rumah yang dah musnah Diorang banyak tidur dalam kemah apa semua Bila kita datang Diorang sambut kita macam Diorang tak ada masalah Maksudnya Diorang jamu kita dengan kopi Diorang bercerita Lepas tu dengan makanan Segala apa makanan yang ada tu Diorang keluarkan Padahal kita datang Kita nak bantu So kita rasa super salah lah So macam aku cakap Eh takpe takpe simpan untuk kamu Lepas tu Dia cakap Kamu adalah tetamu So kami harus layan kamu Sebab kamu adalah tetamu So aku nampak lah Diorang punya culture begitu Kalau aku Aku rasa kalau rumah aku Robo mungkin Aku tengah fikir Kau nak datang tu Tak tahu sama ada klien ke tak Tapi diorang punya community tu sangat kuat Sebab tu bagi aku Kalau dalam Asabi ah tu Asabi ah ni Diorang punya sangat strong lah Diorang punya Pancasila kan Kalau macam kita Masih lagi kena Belajar lagi dengan Indonesia Macam mana diorang mengukuhkan Atau bersatu padukan Dalam diorang punya Berhukum negara tu And then Masa 2017 Aku di Bandung Aku tengok macam mana Betapa meriahnya Diorang sambut kemerdekaan Di Indonesia Yes Setiap kampung kau akan Nampak merah putih Merah putih Betul sekali Dan yang menariknya Mereka tidak mengharapkan Inisiatif daripada Government Atau untuk buat sesuatu acara Tapi mereka ni develop Diorang punya organisasi Dalam setiap community So maksudnya Setiap kampung Ada acara Untuk menyambut Hari kemerdekaan diorang Sekarang pendudayaan Ada permainan tradisi Diorang ni sangat well Organised lah Berbanding community di Malaysia Aku rasa kita sebagai rakyat Malaysia Kita boleh belajar benda tu Sebab kita selalu tengok Dekat media sosial Macam Malaysia dan Indonesia Selalu bergaduh Bila kau datang sana Baru kau tahu macam mana Betapa bagusnya Aku tak nak fikirkan Ada yang macam Jelek lah Yang bertanggapan negatif Tari kita Tapi aku rasa benda tu Dia bukan bergantung kepada Negara Ataupun masyarakat tu Tapi dia bergantung kepada Individu tu sendiri So aku rasa Jangan bergantung kepada Seseorang tu Melalui Orang punya negara lah Dia melalui hati Kalau kena Wow Thank you so much Abang Wow Keren ya Mistika What can you say about this video? Hmm Benar sih Benar semua ya Jadi memang kalau misalnya Tadi yang aku highlight Pada saat acara kemerdekaan Mister ya Di setiap daerah pasti merayakan Kita dengan lomba Ataupun mengadakan acara bersama Betul Hanya untuk memberiakan kemerdekaan Indonesia Benar Dan yang aku highlight Ternyata dia sudah sangat Beliau ini sudah sangat Kenal sekali dengan Indonesia Iya Dia datang ke Indonesia Enggak 1 kali 2 kali Namun berkali-kali Iya Dan yang amazing lagi Dia datang ke Indonesia Untuk beramal Untuk kacar Untuk humanity gitu loh Mistika Benar sekali Wow itu adalah Nomor satu Di semua Di tiga list yang dia sampaikan tadi Benar Itu keren banget lah Bang Malaysia datang kesini Salah satu Selain untuk menikmati Keindahan Indonesia Namun juga datang untuk Berbagi Do charity Atau beramal gitu loh Mistika Wow dan itu Keren banget Dan mereka datang Ketika Lombok Diguncang Gempa Kemarin A bit emosional Because I was Really Gimana ya Saat itu aku inget banget gitu Karena itu Kampung halaman aku Dan Terima kasih kepada Orang-orang Malaysia Yang sudah datang Dan diwakilkan oleh beliau Datang loh Ke Indonesia Ke Lombok Untuk membantu kami disana Wow keren banget Dan yang aku ingin sampaikan Terima kasih kepada abang ini Dia menggunakan platform dia Mistika Sebagai seorang youtuber Dia menggunakan Videonya atau platformnya Actually dia Seorang influencer yang sangat Hebat Yang sangat besar Setiap video yang dia Dia sampaikan itu Dia trying to influence Dan disini Dia menyampaikan video positif Tentang Indonesia It means Dia menyampaikan Trying to influence Bahwasanya Indonesia itu baik Indonesia itu begini Seperti Seperti Wow aku salut banget Kepada abang ini Dia mau menggunakan platform dia Yang akan ditonton oleh rakyat Malaysia Dan menyampaikan Good things About Indonesia Walaupun memang ada Beberapa Yang berkata Bad things Tentang Malaysia Dan Indonesia Namun Dia lupakan itu Ya dong Jadi dengan video ini Semoga bisa memperkerat Hubungan Indonesia Dan Malaysia Betul sekali Betul sekali Dan ada sebuah video lagi Yang disampaikan Disini Mistika Banyak yang bilang Akhir-akhir ini Bahwasanya Indonesia akan menyerang Malaysia Kok percaya gak? Aku juga gak tau Banyak itu Video-video daripada youtuber-youtuber Yang gak tau Siapa nama aslinya Orangnya Dimana Mukanya Seperti apa Itu mengatakan Indonesia saat ini sedang Bersiap-siap Untuk menyerang Malaysia Gak percaya sih Aku juga gak percaya Ini salah satu Butti Bahwasanya Saat ini Ada hubungan mesra Malahan Antara TNI Tentara Nasional Indonesia Dan tentara Malaysia Tentara Darat Darat Malaysia Dan terlibat Di dalam sebuah latihan Bersama Coba kita lihat ya Satu Dua Tiga Wow Wow Ini adalah penutup Eksersais Linut Malindo Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Dan ini disampaikan oleh Melaka hari ini 10 Agustus 7 hari yang lalu Beginilah aksi dari Eksersais Linut Malindo 2022 Merupakan salah satu Daripada siri latihan bilateral Diantara Tentara Darat Malaysia TDM dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Eksersais ini adalah sebagai Memperkukuh hubungan profesional Dan ketentaraan Antara dua negara Indonesia Dan Malaysia Wow Wow Cobalah Lihatlah Lihatlah untuk teman-teman Yang mengatakan bahwa Sayangnya terdapat sebuah Hubungan yang tidak baik Hehehe Serang menyerang Antara Indonesia dan Malaysia Coba kita lihatlah ini video Wih Mereka latihan Betul say Lu ketahat mistika Tentara Indonesia dan Malaysia 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 Wow seperti itu Mistika, tidak ada semacam hubungan yang tidak baik Dan mereka secara mesra melakukan exercise bersama antara tentara darat Malaysia Tidiam dengan tentara Indonesia Angkatan Darat Jadi yang katanya kita mau menyerang itu isu banget ya Itu dia yang coba untuk meraih views daripada subscriber ataupun para viewersnya Dan yang lebih menjengkelkan itu adalah banyak orang-orang yang termakan isu Dan tergiring opininya lewat video tersebut Padahal Indonesia Malaysia hubungannya erat kakak beradik Iya erat kakak beradik dan masih 10 hari, 7 hari yang lalu masih melakukan aktivitas ataupun praktis bersama Antara kedua tentara Indonesia dan tentara Malaysia Wow jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang tidak ada di Malaysia khususnya apabila mendengarkan kabar-kabar seperti itu Kami pastikan kabar tersebut adalah kabar tidak benar Kabar yang hanya disampaikan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasarkan fakta Seperti itu Jadi mohon jangan terpancing emosi Dan buat orang-orang Indonesia juga di luar sana yang ada di video tersebut Tolong dilaporkan apabila melihat video tersebut Karena video tersebut adalah tidak benar adanya Dan malah bisa membuat hubungan kita semakin tidak baik dengan Malaysia Oke teman-teman, itu semua dari kami Semoga kalian menemukan ini yang sangat bagus dan kalian menemukan ini yang sangat bagus Jangan lupa klik thumbs up Dan jika kalian belum lupa untuk subscribe Super much love dari Indonesia Malaysia Boleh Malaysia Boleh Dan Indonesia Merdeka Merdeka Bye everyone Bye